Intro Kapolri Jenderal Polisi Listiosigit Prabowo memimpin upacara penutupan Satgas Polri pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di Yunamit dan penganugerahan Satya Lancana Bakti Buwana kepada Satgas Garbadua FPU12 Yunamit di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan Dalam pengarahannya, Sigit mengungkapkan personil Satgas Yunamit yang telah selesai melaksanakan tugas agar selalu mengembangkan profesionalitas membagikan ilmu pengetahuan dan mengimplementasikan pengalaman yang diperoleh dalam rangka menghadapi tugas kepolisian ke depan yang semakin kompleks Kapolri juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Satgas FPU dan Ipo Yunamit yang telah berkontribusi dalam pemeliharaan kedamaian dan ketertiban dunia sejak tahun 2008 hingga berakhirnya masa tugas pada saat ini Dalam berkiprah menjadi pasukan perdamaian dunia kata Sigit, berbagai macam penghargaan dan prestasi telah diraih diantaranya dari UNHCR, Kepala Pemerintahan Sudan Kepala Kepolisian Sudan, Kepala Operasi Uni Afrika dan Polis Komisioner Yunamit Dalam hal ini, Sigit menyatakan personil FPU dan Ipo telah membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional dan mendapatkan apresiasi positif atas peran aktifnya dalam menjalankan misi pemeliharaan perdamaian PBB Tentunya dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personil Satgas Garbadoa FPU 12 Yunamit atas kerja keras, rekan-rekan, dedikasi, dan loyalitas sebagai duta-duta Indonesia di luar negeri khususnya duta BORI dalam menjalankan misi perdamaian internasional selama kurang lebih satu tahun, empat bulan Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan komisionalitas, membagikan ilmu berkita selamat menikmati Terima kasih.